. Menjelang dua bulan menuju Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024, tim kemenangan pasangan calon Bupati Yosomantri Zainul di Dapil 1, optimis meraih 70 persen suara di wilayahnya. Ketua tim kemenangan Dapil 1, Junajah Jajah Nurdiansyah dari PDIP, mengungkapkan bahwa sosok Yosomantri menjadi modal utama mereka. Relawan dan tim sering melakukan survei langsung ke masyarakat, dan rata-rata mereka menginginkan Yosainul memimpin Kabupaten Sukabumi. Kalau saya sama tim gabungan ini sudah harga Mbakku untuk mencapai tanggap 70 persen, Dapil 1 ya? Bukan itu di Kabupaten Mbakku ini, itu satu Dapil. Apalagi ini ada sisi saya Pak Imad, karena beliau adalah yang gladiator. Karena dari rakyat, gini, saya turun ke lapangan. Dari ini, oh Pak Iosomantri Zainul. Karena sesuai dengan misi-misinya yang jelas, bagus, kita kan kuat pasti bisa-bisa memenangkan oleh Pak Iosomantri Zainul. Sekretaris tim kemenangan, Leni dari PKS, mengatakan bahwa PKS memiliki kader hingga tingkat ranting, sehingga akan dibentuk tim kemenangan tingkat kecamatan untuk memenangkan pasangan Yosomantri Zainul di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024. PKS itu sudah terkenal dengan Parkway Kader, dan itu memang tidak. Hari ini memang kita mengundang DPC-nya saja, karena output dari pertemuan ini adalah membentukkan tim pemenangan tingkat kecamatan. Nah nanti, karena tadi sudah dibentuk tim pemenangan tingkat kecamatan untuk koalisi DAPIL-1, sehingga nanti amanahnya adalah membentuk tim di tingkat desa. Insya Allah di tingkat desa pun kita semuanya punya rantingnya, punya DPR-nya, sehingga insya Allah akan solid. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Iman Adinugraha, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa target harus tercapai oleh koalisi partai pendukung dan relawan. Palabuhan Ratu yang berada di DAPIL-1, merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi dan menjadi barometer bagi daerah lainnya. Bajar ya, memberikan target-target tertentu kepada kita, kepada partai-partai koalisi di DAPIL-1 ini, karena pertama, DAPIL-1 ini sebagai barometer, karena ini adalah pusat kota, maka Pak Ius ingin persaingan ini, bukan pertarungan, persaingan ini dimenangkan di pusat kota Kabupaten Sukabumi. Ini juga menjadi PR bagi kita, partai koalisi semua, kemudian target-target tadi yang disampaikan kejajah, itu bisa tercapai. DAPIL-1 atau daerah pemilihan satu memiliki enam kecamatan, yaitu Warung Kiara, Bantar Gadung, Cisolok, Cikakak, Simpenan, dan Palabuhan Ratu. Dari Kabupaten Sukabumi, Muri melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.